Ibu kota negara ASEAN Brunei Darussalam adalah bandar Seribegawan, negara ini berbatasan dengan Malaysia dan Kalimantan. Garis pantai Brunei adalah Laut Cina Selatan, wilayahnya dipisahkan ke dalam dua bagian oleh negara bagian di Malaysia yaitu Sarawak. Brunei Darussalam adalah negara kecil di Asia Tenggara dengan luas 5.765 km persegi, memiliki populasi sekitar 437.000 jiwa, negara ini adalah salah satu negara dengan ekonomi terkaya di Asia Tenggara dan 10 negara terkaya di dunia. Kekayaannya berasal dari cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar, diperkirakan ada sekitar 28 miliar dolar, 50 kali lipat lebih banyak dari kekayaan Ratu Elizabeth dari Inggris. Tetaplah bersama saya untuk mengetahui bagaimana cara hidup orang Brunei, apa yang tidak boleh dilakukan, apa kebiasaan, makanan, adat istiadat, dan keinginan mereka. Saat ini, Brunei Darussalam memiliki indeks pembangunan manusia tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah Singapura, sehingga diklasifikasikan sebagai negara maju. Brunei memiliki produk domestik bruto per kapita terbesar kelima di dunia dalam keseimbangan kemampuan berbelanja. Menurut data Bank Dunia pada tahun 2021, pendapatan per kapita penduduk Brunei adalah sekitar 31.781.303 dolar Amerika Serikat. Penerbangan dari Jakarta ke Brunei menempuh jarak 2.126 km, dibutuhkan sekitar 2 jam 30 menit non-stop. Harga tiket mulai dari 5 hingga 7 juta rupiah, bebas visa untuk pemegang paspor Indonesia selama 14 hari. Mata uang Brunei adalah dolar Brunei atau ringgit Brunei, 1 dolar Brunei sama dengan 11.200 rupiah, dan lembaran uang ringgit Brunei tertinggi bernilai 100 juta rupiah. Jumlah warga negara Indonesia, termasuk pekerja migran Indonesia yang tercatat di KBRI Bandar Sri Begawan saat ini adalah 30.000 hingga 50.000 orang. Gaji TKI di Brunei mulai dari 4 juta hingga 20 juta per bulan. Brunei Darussalam dahulunya adalah negara yang dijajah Inggris selama sekitar 96 tahun, sejak 1888 hingga 1984. Bahasa sehari-hari mereka adalah bahasa Melayu Brunei atau bahasa Brunei dengan dialek bahasa Melayu. Silsilah kerajaan Brunei didapatkan pada Batu Tarsilah, yang menuliskan Silsilah Raja-Raja. Dimulai dari Awang Alak Betatar, yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Muhammad Shah, dan kepala negara Brunei saat ini adalah Sultan Hassanal Bolkiah. Pada tahun 2021, kekayaan bersih Sultan Brunei diperkirakan sekitar 28 miliar dolar, atau setara 435 triliun. Sultan Brunei memiliki 600 mobil Roll Rush, jumlah ini adalah setengahnya mobil yang diproduksi merek itu. Dia juga memiliki 450 Ferraris, 380 Bentley, dan rumah terbesar di dunia yang atapnya dilapisi dengan emas. Rumah itu dilengkapi dengan ruang dan sayang mewah untuk mengadakan pesta besar-besaran di sana, termasuk yang diadakan pada tahun 90 untuk merayakan ulang tahun ke-25 Kesultanan Brunei. Nama Brunei berasal dari Barunah yang artinya Sudahlah, dan nama lengkap negara itu adalah negara Brunei Darussalam yang berarti tempat tinggal yang damai. Sistem hukum negara ini didasarkan pada hukum umum Inggris dan hukum syariah Islam, dalam banyak kasus hukum syariah kerap menggantikan hukum umum. 67 persen penduduk Brunei beragama Islam, Kristen 10 persen, Buddha 13 persen, dan animisme serta aliran kepercayaan 10 persen. Sultan Hasan al-Bolkiyah menerapkan larangan perayaan Natal dan Tahun Baru, sebagai bagian dari syariat Islam yang telah menjadi hukum resmi di negara tersebut. Brunei Darussalam tidak mengenal adanya pajak penghasilan dan PPN, sementara untuk PPH bagi perusahaan ditetapkan tarif sebesar 18,5 persen. Secara hukum dalam perjanjian yang diterbitkan negara-negara ASEAN, SIM Indonesia bisa berlaku di negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura dan Thailand. Saat Anda mengunjungi Brunei, jangan coba-coba untuk merokok di tempat umum, tetapi merokoklah secara sembunyi-sembunyi, sebab jika tertangkap Anda dapat dikenakan denda mulai dari 1 juta hingga 7 juta rupiah. Brunei Darussalam menjunjung tinggi hukum Islam, karena itu, ada larangan bagi pasangan yang belum menikah untuk tidak berdua-duaan atau bermesraan. Brunei Darussalam sangat melarang keras praktik lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Larangan di Brunei Darussalam selanjutnya adalah pornografi, kepemilikan dan distribusi pornografi, untuk itu berhati-hati saat Anda berfoto menggunakan bikini di pantai, sebab Brunei Darussalam memiliki konsep tentang seks atau pornografi yang berbeda dari Eropa. Jangan pernah melontarkan kritik yang ditujukan kepada Sultan dan seluruh anggota keluarga kerajaan di Brunei, karena tindakan ini bisa menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang serius, sebaiknya simpan komentar Anda untuk diri sendiri. Merayakan Natal secara besar-besaran dilarang di Brunei Darussalam, Sultan percaya perayaan Natal berlebihan dapat merusak peran Islam di Brunei, meski demikian, umat Kristen tetap dapat melaksanakan Natal di gereja. Di Brunei Darussalam, kepemilikan narkoba akan mendapat hukuman mati, jadi sebelum pergi ke Brunei, sebaiknya Anda melakukan tes narkoba terlebih dahulu. Warga Brunei menganggap bahwa membunyikan klakson merupakan perilaku yang tidak sopan, atau mengajak ribut. Jika Anda berada di Brunei untuk liburan, maka jangan kaget bila Anda merasa suasana yang sangat sepi mulai jam 8 malam. Bila Anda menawari makanan ke orang asli Brunei, lalu mereka mencolek makanan yang dipegang, kemudian memakannya sedikit, maka itu tandanya mereka menolak makanan tersebut. Ada pun alasan dari hal ini karena mereka takut akan kepunan atau pamali, dan jika tidak memakan sedikit makanan yang ditawarkan, ditakutkan akan terjadi perkara tidak baik pada mereka. Jangan mengucapkan kata butuh, karena artinya adalah alat kelamin pria. Untuk menjadi warga negara Brunei harus melalui jalur pernikahan dan adopsi, jika tidak Anda tidak bisa melakukan permohonan pengajuan menjadi warga negara Brunei. Di Brunei Anda akan kesulitan menemukan pengendara motor dan transportasi umum. Di Brunei sangat jarang orang yang berjalan kaki, sekalipun itu di pusat kota, alasannya mereka malas berjalan kaki, karena memiliki kebiasaan kemana-mana menggunakan mobil. Di Brunei, terdapat fakta unik lainnya yaitu sama sekali tidak ada tukang parkir. Brunei menempati peringkat ke-42 dari 163 negara dalam hal tingkat kedamaian dan stabilitas. Di sisi lain, Sultan Hasan al-Bolkiah punya perjalanan cinta yang cukup menarik, yaitu menikahi sepupu pertamanya, Putri Saleha, kala itu usia Hasan al-Bolkiah masih sekitar 19 tahun. Istri kedua Sultan adalah pramugari Royal Brunei Airlines, Sultan menceraikannya pada tahun 2003 dan menghapusnya dari semua status kerajaan. Dua tahun kemudian, Sultan menikah dengan pembawa acara TV bernama Azrinas, yang 33 tahun lebih muda dari dirinya. Pada 2010, Sultan menceraikannya dan menghentikan uang saku bulanannya. Meskipun telah resmi bercerai dan tak lagi tinggal di Istana Nurul Iman, Azrinas tetap memiliki ikatan emosional dengan tempat tinggal keluarga kerajaan Brunei itu. Soalnya kedua anak Azrinas, Pangeran Abdul Wakel dan Putri Amirah Wardatul, tetap menjadi bagian dari keluarga kerajaan sampai saat ini. Pada tahun 1997, keluarga kerajaan menyewa mantan Miss Amerika, Shannon Marketik dan beberapa ratu kecantikan lainnya, untuk menjadi model dan menghibur di pesta-pesta. Diskotik, pub, atau karaoke tidak akan Anda temukan di Brunei. Brunei Darussalam menyediakan pendidikan secara gratis untuk warga negaranya, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, selain itu, tersedia beasiswa untuk warga negaranya yang ingin melanjutkan studi di dalam dan luar negeri. Warga negara Brunei dan penduduk tetap, dapat memperoleh layanan kesehatan dasar secara gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau, tidak termasuk untuk perawatan gigi dan pengobatan alternatif. Uang Singapura dapat Anda gunakan untuk belanja di Brunei, memiliki nilai tukar mata uang yang sama persis, artinya 1 dolar Brunei sama dengan 1 dolar Singapura. Jika suatu waktu Anda melakukan perjalanan ke Brunei Darussalam, maka tak akan lengkap cerita jika belum mencicipi nasi katok. Menu nasi katok, umumnya adalah nasi lemak atau nasi uduk dan sepotong ayam goreng dan sambal, harganya dipatok flat, yaitu 1 dolar Brunei atau 11 ribu rupiah. Harga BBM di Brunei Darussalam lebih murah 2 kali lipat dari es teh manis, yang dijual seharga 1 dolar Brunei atau 11 ribu 200 rupiah. Di Brunei Darussalam harga BBM tetap stabil, meski harga minyak dunia mengalami turun naik, tidak ada kenaikan harga selama 10 tahun terakhir. Di Brunei Anda dapat menemui beraneka macam makanan jalanan, seperti di pasar gadung dan di tempat lainnya. Salah satu makanan khas yang berasal dari Brunei yaitu ambuyat, yang merupakan sagu hambar dengan kuah yang biasa disebut cancah. Biasanya penyajian ambuyat disertai dengan makanan lainnya, seperti hati buyah atau paru-paru sapi, ikan goreng dan lainnya. Tempat yang wajib Anda kunjungi adalah kampung ayar atau kampung terapung di tengah bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei. Kampung ini terdiri dari berbagai rumah terapung yang dihubungkan oleh jembatan-jembatan kayu dan jalan setapak. Selain itu Anda bisa mengunjungi Masjid Omar Ali Saifuddin, ini adalah masjid paling terkenal dan paling indah di Brunei. Masjid ini terletak di pusat bandar Sri Begawan dan dibangun pada tahun 1958 untuk memperingati ulang tahun ke-25 Sultan Omar Ali Saifuddin III. Istana Nurul Iman adalah istana resmi Sultan Brunei. Istana ini merupakan salah satu istana terbesar di dunia, memiliki lebih dari 1.700 kamar tidur dan 257 kamar mandi. Tempat ini tidak terbuka untuk umum, namun pada saat-saat tertentu seperti saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, istana ini dibuka untuk umum. Taman Persiaran Damuan adalah taman yang indah yang terletak di bandar Sri Begawan. Taman ini memiliki berbagai jenis flora dan fauna serta jalan setapak dan area piknik. Pulau Serasa adalah pulau kecil yang terletak di Teluk Brunei. Tempat ini dapat dicapai dengan feri dari bandar Sri Begawan, di sini tempat yang populer untuk berenang dan bersantai. Taman Nasional Temburong berada di Distrik Temburong, Brunei Darussalam bagian timur. Dapat Anda tempuh dengan naik speedboat dari dermaga Kianggah Jeti. Pusat perbelanjaan terbesar di Brunei adalah Mall Gadong yang terletak di bandar Sri Begawan, ibu kota Brunei. Di sini terdapat berbagai toko-toko retail, restoran, bioskop, dan pusat hiburan lainnya dalam satu lokasi yang luas. Baju kurung adalah salah satu pakaian adat masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, dapat ditemui juga di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Tarian tradisional untuk menyambut tamu terhormat adalah tari adai-adei yang menceritakan tentang kehidupan nelayan yang pergi ke laut untuk menangkap ikan, sementara para wanita akan menunggu kepulangan para nelayan di sekitar pantai. Apakah Anda pernah mengunjungi negara ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda agar semakin banyak orang mengetahui tentang negara Brunei. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.